Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi ini, 95 ya, bagian 6, sesi ke-6, yaitu bermain, waktunya bermain, bersenang-senang. Apa permainannya? Yaitu Whisper Game, permainan berbisik. Nah, bagaimana cara permainannya? Nah, ini dia, kita lihat keterangannya. Bermainlah permainan berbisik, mainkan permainan berbisik, ikuti perintah di bawah ini. Jadi, begini cara permainannya. Nah, pertama, buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang berdasarkan recount text, text recount yang guru kamu persiapkan. Jadi, seandainya guru itu mempersiapkannya 5 atau 4 buah recount, text recount, maka ada 4 kelompok. Kalau 4 ya, kalau menurut saya, kalau seandainya dalam sebuah kelas itu ada 20 orang, Nah, mungkin bisa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang terdiri dari 5 orang per kelompok, seperti ini. Seperti gambar ini ya. Nah, kalau misalnya 15 ya, 3 orang saja, bukanlah, 3 kelompok saja, kalau 15 orang anggota kelasnya. Kemudian, nomor 2, masing-masing grup harus berdiri dalam sebuah barisan. Nah, seperti ini barisannya ya, dari depan seperti ini ya. Kemudian, guru kamu akan membisikkan kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat itu kepada orang yang, kepada siswa terakhir yang berdiri dalam barisan tersebut. Jadi, dia akan, guru kamu itu akan membisikkan pada orang yang di paling belakang, pada orang ini, yang di paling belakang. Apa kelimatnya? Kelimat itu bisa menjadi kelimat-kelimat yang berhubungan dengan text recount. Artinya, boleh text recount, boleh tidak. Sebaiknya text recount ya. Nah, kemudian, he atau she. Nah, siapa he atau she ini? He atau she ini adalah siswa paling terakhir yang berdiri di dalam barisan tersebut. Nah, yang ini maksudnya ya, orang, siswa terakhir ini. Kemudian, dia harus membisikkan kepada siswa kedua. Jadi, siswa keduanya itu yang berdiri di depannya. Yang ini, yang kalau digambar, yang perempuan ini ya. Nah, dia harus membisikkan kepada siswa kedua yang berdiri di depan dia. Nah, berdiri yang di depan. Kemudian, siswa kedua tersebut harus melakukan hal yang sama kepada siswa yang berdiri, yang berdiri di depan dia. Hingga, siswa terakhir dalam kelompok tersebut. Nah, siapa siswa terakhir yang di kelompok? Yaitu yang siswa paling, yang paling depan ini. Itu yang disebut dengan siswa yang terakhir. Nah, kemudian, siswa yang terakhir tersebut harus menuliskan kata-kata yang dia dengar dari siswa yang belakangnya pada kertas mereka. Nah, kalau di sini saya menyarankan, kalau bisa, tulisan kata-kata tersebut itu ditulis di papan tulis. Di papan tulis, sehingga guru bisa membahas kalimat tersebut kalau permainan ini sudah selesai. Nah, kemudian, ketentuan pemenangnya gimana? Nah, ini dia nomor empat. Pemenang dari kelompok. Pemenangnya adalah kelompok yang bisa menuliskan seluruh ceritanya secara benar. Jadi, ceritanya itu, kalimatnya itu tidak ada yang salah. Nah, kepada guru, saya menyarankan sebaiknya jangan kalimatnya itu panjang-panjang. Cukup empat kata saja, sehingga bisa tidak terlalu, karena ini permainan mengingat ya. Jadi, tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu susah siswa kita untuk mengingat kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.